Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik pada kali ini kita membahas terkait terus banjirnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia ya di apalagi di masa pandemi ini terus berdatangan khususnya dari tenaga kerja asing dari negara Cina dan mereka bekerja rata-rata di pertambangan itu bukan rahasia umum lagi ya ini saya kasih contoh ya saudara-saudaraku ya saya perlihatkan dulu contohnya ya Hai yang selama ini kita tidak NKRI harga mati NKRI harga mati NKRI harga mati yang sepakat siapapun saudaraku yang NKRI harga mati apa maksud NKRI harga mati itu NKRI harga mati saya sangat sepakat tapi bagaimana penyelaksanaannya kita terus didokterin NKRI harga mati tetapi tenaga kerja asing masuk terus Hai sedangkan rakyat Indonesia banyak yang nganggur ini saya kasih contoh ya ini Hai ini saya ambil salah satu contoh di Sulawesi Tenggara ya Hai nikel Sulawesi ya Jalan nikel ya Ini dipadu kah Disini dia Ya Artinya begini kawan Kita ini selalu teriak Pancasila Oke Saya sangat setuju Pancasila Itu membahas ideologi Tidak ada lagi ideologi lain Itu ideologinya kan Nah Sekarang saya mau tanya Pancasila itu Yang silaku lima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Kayak gimana itu penjelasannya itu Kita Pertahankan konstitusi pembukaan UDM45 Berdasarkan UDM45 harus Terus Kenapa pasal 33 Tidak dijalankan NKRI harga mati Ya sepakat Kita NKRI harga mati Tapi pelaksananya seperti apa NKRI harga mati itu Jangan sampai Rakyat Indonesia Hanya dikasih kata-kata Nasionalisme Tapi pelaksananya Enggak ada Ya kalau menurut saya Ya dimasuk NKRI harga mati Disini adalah Kololah Sumber daya Lampangsa sendiri Itu bagi saya NKRI harga mati Ya Bukan kita Menolak kerjasama Dengan bangsa asing Bukan Bukan berarti saya menolak Saya fokus ke sini Kok tenaga kerja asing Ini dibanjiri terus Negeri kita ini Maka melalui video ini Saya juga mengajak Ya kepada Anak bangsa Indonesia Dari etnis Tionghoa Ini saya ulangi lagi Ini saya khusus Berbicara di video ini Khusus kepada Etnis Tionghoa Indonesia Saya mengajak Ayo ikut menyuarakan Ayo sama-sama dengan kita Kita semua sebagai bangsa Indonesia Tolak TKA Tenaga kerja asing Dari manapun Termasuk yang dari Cina Orang bilang Ini kan ada tenaga ahli Oke lah tenaga ahli Tapi jangan Semua Yang sudah bisa Yang bisa dikerjakan Oleh Bangsa Indonesia Oleh rakyat Indonesia Berikanlah kepada Rakyat Indonesia Kalau masalah tenaga-tenaga Ahli khusus Oke lah Ya silahkan Tapi Ini bukan Raksa umum lagi Kawan Kerja buru kasar pun Dari TKA Padahal kita disini Banyak yang bisa Mengerjakan itu Ya Secara umum Saya mengajak Kepada seluruh Sahabat kuraya Indonesia Ayo Kita peduli juga Kepada negeri kita ini Sekali lagi Kita bukan Membenci Kerjasama dengan Bangsa asing Bukan Saya fokus Kepada tenaga kerja ini Rakyat Indonesia Sudah banyak yang Nganggur Banyak nih PHK Dan sebagainya Ya kan Dimana kalian juga Para-para pejabat Para pejabat Kemana kalian Para penguasa Para perwakilan Rakyat juga Kalian dimana Semua Bersatulah Teriakkanlah Terus-menerus Ingatlah Wahai Para abdi negara Gaji kalian itu Dari pajak Rakyat Indonesia Bukan Dari pajak Tenaga Kerja asing itu Bukan Terus kalian Semua dipilih Mulai dari Kepala Desa Sampai Presiden Sampai seluruh Anggota Dewang Kalian itu dipilih Oleh rakyat Indonesia Bukan oleh Rakyat bangsa asing Bukan Jangan sampai Kami Raya Jelata Didoktrin Cinta Tanah Air Harus membeli Kinasionalisme Harus Beneka Tunggal Ika Harus Pancasila Harus ada 45 Itu jangan sampai Doktrin itu Hanya teori Tapi sekarang Saya Rakyat Menuntut Itu Tenaga kerja Asing itu Kok terus Masuk ke Indonesia Gitu loh Gak masuk Di logika Kalau Bisnis Antar negara Oke lah Kita bisnis Antar negara Tapi masalah Tenaga kerja Begini Ya Utamakan dulu Rakyat Indonesia Maka sekali lagi Di sini Saya tekankan Saya ajak Seluruh Anak bangsa Indonesia Lebih turk khusus Lagi Kepada etnis Tionghoa Indonesia Kenapa Sudah menjadi Bahagian Daripada bangsa Indonesia Ayo Sama-sama Dengan semua Suku Semua agama Semua ras Semua etnis Mari Katakan Bahwa utamakan Rakyat Indonesia Yang mengelola Sumber daya alam ini Bukan banjiri Terus tenaga kerja Asing Ini kawannya Jadi biar Kita Dijudel Pokoknya Engkiri harga mati Saya bilang Terus Engkiri harga mati Kayak gimana Anunya Prakteknya Oh pokoknya Kamu harus Pancasila Lah Pancasila Harus Harus Ya wajib Memang Pancasila Diakui Tapi bagaimana Prakteknya itu Yang sila kelima Aku akan Kawal Undang-undang Dasar 45 Ya Mantap lah Tapi jangan Ini terjadikan teori Pasal 33 Itu sudah Dihanati Kawan Bukalah Pasal 33 Ud 45 Disitu Yang belum Pernah Lihat Pokoknya Harus Bini Ketinggal Indonesia Dari dulu Sampai Sekorang Sudah Bini Ketunggal Lika Terus Apa Manfaatnya Terhadap Rakyat Indonesia Biar Rukun Kita sudah Rukun Sudah Damai Nah Sekarang Rakyat Menentuk 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 Kesejahteraan Salah Satunya Apa Utamakan Rakyat Yang Nganggur Kerja Di tambahan Tambahan Oh dia Belum Bisa Ajari Itulah tugas Pemerintah Ini Kawannya Ini Saja Mudah 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 Ada Manfaatnya Sekali Lagi Kepada Saudaraku Sesama Anak Bangsa Indonesia Lebih Terkhusus Kepada Etnis Tionghoa Karena Etnis Tionghoa Paling Tidak Bisa Berbahasa Cina Kan Bisa Berbahasa Cina Nah Yang Masuk Yang Sering Kelihatan Di TV Tika Dari Cina Yang Ngomong Ngomong Dikit Nanti Pakai Bahasa Cina Disitu Mungkin Han Cung Lot Sip Dan Sebagainya Cing Hau Apalah Pokoknya Bahasa Cina Yang Kurang Lebih Artinya Mengatakan Wahai Pemerintahku Utamakan Rakyatmu Daripada Tenaga Kerja Asing Kurang Lebih Begitulah Ya Saya Tidak Ingin Adalah Etnis Yang Ngomong Pakai Bahasa Cina Di Youtube Ngomong Begini Wang 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 Kong Wang Dan Sebagainya Yang Paling Tidak Kurang Lebih Kertinya Kalau Bahasa Indonesia Adalah Wahai Pemerintahku Tolong Utamakan Rakyatmu Pekerjaan Untuk Rakyatmu Sendiri Daripada Tenaga Kerja Dari Luar Negeri Itu Harapan Saya Kawan Itu Baru Bangsa Indonesia Kita Terima Kasih Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima